Intro Tadi Bung Hamid juga bercerita bagaimana fenomena perubahan konstitusi di Rusia yang terus diubah-ubah demi kekuasaan. Dan fenomena serupa juga sebenarnya sedang terjadi di Indonesia ya. Berbagai manuver-manuver politik dikerjakan yang tujuannya adalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Kita coba beralih untuk konteks domestik. Gimana Bung Hamid lihat ya kemarin ada asosiasi pemerintahan desa yang di depan presiden mengatakan bahwa karena presiden telah begitu banyak memberikan kontribusi kepada desa, ya saatnya kemudian organisasi ini meminta presiden Jokowi tiga periode. Gimana Bung Hamid melihatnya? Jadi gini Bung, saya harus melihatnya dari perspektif demokrasi dulu ya. Demokrasi itu adalah pintu yang terbuka lebar kepada siapapun, siapapun nih, untuk memiliki akses mengontrol jalannya kekuasaan. Ya kan? Itu dulu. Prinsipnya kan? Mas Budiman boleh masuk, Hamid Awaluddin masuk, si Joni boleh masuk. Nah, itulah sebabnya mengapa demokrasi tidak mengenal kultus individu. Hanya seseorang yang karenah, super. Hanya seseorang boleh karena hebat. No. Demokrasi itu selalu membuka akses dan pintu kepada siapapun. Karena itu tidak boleh ada penokohan kan? Karena begitu ada penokohan, pintu itu hanya bisa dilului oleh sang tokoh. Sang legenda. Nah, itulah sebabnya di mana-mana demokrasi itu selalu memberi batasan tentang masa jebatan. Sebab kalau tidak ada batasan, maka pintu itu tertutup bagi orang lain. Hanya yang kita anggap hebat. Ya mas ya? Nah, itu. Mas Budiman ingat nggak pada tahun 30-an ketika Roosevelt diagungkan, itu kan rakyat Amerika mengatakan. Kasian yang bersangkutan sendiri. Disitulah dibatasi masa jabatan kan? Karena kalau tidak masih terpilih. Nah, itu. Jadi, sekali lagi Mas Budiman, demokrasi tidak mengenal kultus individu dan karena itu harus ada pembatasan masa kekuasaan. supaya rakyat secara periodik bisa menaksir dirinya kapan dia juga bisa masuk ke pintu yang dibukakan oleh demokrasi. Nah, itu. Tapi kan menjadi aspirasi yang demokratis juga ketika sekelompok masyarakat, apakah itu para kepala desa yang menginginkan masa jabatan Presiden Jokowi tiga period, itu kan aspirasi demokrasi juga. Ya, aspirasi demokrasi bagi orang yang mau. Tapi bukan aspirasi demokrasi bagi kelompok orang yang tidak mau. Ya kan? Karena ingat Mas, kita ini kan terbelah. Antara iya dan tidak kan? Tapi terlepas dari mana yang mau, mana yang tidak mau, hakikat demokrasi itu adalah pembatasan kekuasaan. Masa waktu. Kedua, hakikat demokrasi itu mengontrol jalannya kekuasaan. Kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, siapa yang kontrol Mas? Tidak ada. Dia akan jadi tiran absolut nanti. Coba, saya kasih perbandingan. Mas Budiman masih ingat, kita masih remaja ketika Pak Harto berkuasa dengan rejim Orde Barunya kan? Siang malam kita diseguhi pemandangan kebulatan tekan. Ingat itu kan? Semua ormas pemuda dibawa pimpinan Bung Gafur, ormas non-pemuda dibawa pimpinan Alam Saratu Pernyegara, menyatakan kebulatan tekan seluruh Indonesia, mendukung Pak Harto kembali jadi presiden. Kemudian mengangkat Pak Harto jadi Bapak Pembangunan. Semua itu kan kultus individu Mas. Tapi hasilnya apa Mas? Rontok kan? Pertanyaannya, gimana semua label-lebel kultus individu itu yang mengagumkan Pak Harto? Seketika rontok kan? Artinya tidak ada orang yang boleh kita kultuskan. Karena pada akhirnya akan rontok. Ya kan? Apa yang terjadi? Semua orang yang ikut kebulatan tekan itu, menyesali kan Mas? Pada akhirnya kan? Termasuk Gafur. yang ikut mendongkel Pak Harto melakukan tamar luar biasa Golkar. Munaslub Golkar pada tahun berapa itu kan? Itu pertanda bahwa jangan kita terbawa arus kekinian. Karena itu tidak benar. Mungkin Anda berpresisi sekarang benar. Tapi tunggu besok atau lusa. Bahwa Anda akan rame-rame mengatakan benar. Itu tidak benar apa yang saya lakukan. Meskipun memberikan eksplanasi yang berbeda, apakah Hamid memang mengatakan apa yang terjadi sekarang sebenarnya menunjukkan sejarah yang sedang berulang? Ya, sejarah yang sedang berulang sekarang. Dengan pola-pola yang sebenarnya sama saja, model... Mobilisasi. Mobilisasi. Mobilisasi ormas, mobilisasi kelompok orang. Saya, posisi saya tegas Mas. Saya menolak, sebagai warga negara ya. Saya menolak adanya perpanjangan masa jabatan. Saya menolak perubahan dua periode menjadi tiga periode. Dua-duanya saya tolak. Karena saya takut sekali ya, konstitusi itu menjadi alat kekuasaan. Saya kasih perbandingan ya Mas ya. Tadi Putin memperpanjang kekuasaannya, mempertanggung kekuasaannya dengan cara mengubah konstitusi. Sah itu Mas Berdiman. Sah. Dia ubah konstitusi. Markos, pada tahun 70-an, ya 21 tahun berkuasa, juga memperiteli kekuasaan. Konstitusi kan? Pak Harto, sama sekali tidak mengubah konstitusi Mas. Tapi dia mempertanggung kekuasaan dengan cara tidak mengubah konstitusi. Tetapi memperalat konstitusi, karena konstitusi tidak eksplisit. Mengatur masa jabatan. Dua-duanya, model apapun, pendekatan apapun yang dipakai, dua-duanya itu memperalat konstitusi. Meskipun sah. Secara konstitusional. Tetapi itu tidak punya moral. Karena memperalat konstitusi. Oke. Kalau proyeksi itu benar, berarti akan ada mobilisasi, kepulatan tekat, kepulatan tekat, dan lain sebagainya. Terus, ini aspirasi-aspirasi dalam tanda petik, atau aspirasi betulan, ini mau diinstitusionalisasi seperti apa? Maksudnya yang tidak... Ini kan ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Ini akan dibiarkan... Kalau saya Mas, kita kembalikan saja kepada hakikat reformasi. Kenapa kita melakukan reformasi, Mas Budiman? Karena kita ingin kekuasaan itu tidak absolut, kan? Nah, bagaimana caranya kekuasaan tidak absolut? Kita ubah konstitusi, kan? Buat secara eksplisit. Masa jabatan itu legislatif, dan masa jabatan eksekutif. Cukup dua periode maksimal. Itu cara. Nah, siapapun Anda setuju, perubahan atau tidak, sudahlah. Selalu ada, apa, kelompok politik yang dipakai, oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik. Sudahlah. Kembali saja kepada semangat kita, dulu reformasi, taat saja pada konstitusi, deh. Oke. Karena itu harganya mahal sekali, tuh. Untuk, tiba pada konstitusi, yang kita miliki hari ini, Mas Budiman kan tahu, bagaimana gerakan reformasi itu, kan? Apa, kos sosialnya mahal sekali waktu itu. Oke. Hormat dan taat pada konstitusi, tetapi konstitusi bukan juga memberikan jalan pasal 37 untuk mengubah konstitusi itu sendiri? Ya, of course. Tentu saja. Karena tidak ada konstitusi, sama dengan Bible dan Quran, kan? Yang tidak boleh disentuh, kan? Tetap subjek untuk perubahan. Hanya saja. Jangan kena kepentingan sesaat, kepentingan seseorang, lantas konstitusi kita utak-atik lagi. Ya. Bukan kepentingan negara, bukan kepentingan bangsa, ya, tau? Tetapi kepentingan orang per orang, kelompok-kelompok, sehingga kita harus mengubah makna konstitusi yang telah kita buat, berdasarkan semangat perubahan yang kita label dengan reformasi. Oke. Ya. Saya setuju. Konstitusi harus terbuka-dibuka. Tapi jangan karena kepentingan. Sesaat, dia memberi kenikmatan seketika. Jangan. Harus dalam perspektif, kebutuhan, kebutuhan, ini kan, memperpanjang masa jebatan, ini kan bukan kebutuhan. ya, tapi kalau kita mengikuti alur pemikirannya Ketua Umum PKB Muaymin Iskandar, Ketua Umum Pansul Kiflihasan, dan Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto, ada aspirasi dari pengusaha untuk kemudian menumbar setelah panjang. Mas Budiman, kan idenya saya lihat itu soal ekonomi ya, kemudian COVID ya, oke, jalan pikiran itu saya pakai Mas Budiman ya, kenapa tahun lalu, tahun lalu loh, ketiga pilkada, mau digelar, kurang apa banyaknya, bangsa kita, sektor-sektor dalam bangsa kita ini, minta penundang karena puncak COVID. Waktu itu masih delta loh, kenapa tidak ada di antara elit itu yang bersuara, oke deh, demi ekonomi, demi COVID kita tunda, kenapa? Logika yang sama saya pakai ini, kenapa itu? Artinya apa? Artinya, keinginan untuk penunda-pemilu bukan karena alasan COVID dan ekonomi, alasan kepentingan politik. Gitu loh Mas. Bahkan Bung Zulkifliasan menyebutkan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang akan menciptakan sebuah situasi yang gak jelas. Mas Budiman, dalam rangka menjustifikasi keinginan politik kita, jangankan satu atau dua dan tiga alasan, 2.975 alasan bisa dipakai. Jadi keinginannya udah ada dulu, tinggal alasannya dijustifikasi. Itu namanya justifikasi Mas. Justifikasi. Yang terjadi. Yang saya khawatirkan, kawan-kawan para pemimpin partai politik ini yang melempar isu ini, justru akan menuai badai nanti pada hari pemilu. Orang-orang, rakyat yang tidak menyenangi ide para elit ini, rame-rame tidak mencoblos partai mereka. Dan itu adalah final punishment kepada partai politik. Ketika hari pemilu, rakyat tidak mencoblos partainya. Itu yang saya khawatirkan. Tapi kan orang Indonesia kan amnesia, mudah lupa sebetulnya. Tidak juga Mas. Enggak juga ya. Karena masa pemilu kan tinggal berapa tahun lagi. Tinggal dua tahun lagi. Iya, tinggal dua tahun lagi. Tapi kan apa namanya? Ini, kalau kemudian yang terjadi kata-kata skenario bahwa karena berbagai kendala, karena berbagai kondisi, dan kemudian KPU tidak bisa menggelar pemilu. Jangan sampai rekayasa lagi itu Mas. Karena saya tahu saya, persiapan KPU sampai sekarang masih baik. Tidak ada. Mas Budiman bisa pikirkan. Coba kita flashback ya. Kita bicara pemilu sebagai penyelenggara ya. Ketika kita menetapkan sistem pemilihan presiden langsung, semua orang mengatakan, mampu enggak KPU ini menyalenggerakan ini? Semua orang mengatakan begitu kan? Karena kompleksitas kan? Pertama kali. Nanti berdarah-darah, pendukung. In fact, ketika diselenggerakan Mas Budiman, the best pemilu menurut Jimmy Carter was the one ketika kita selenggerakan pemilihan presiden langsung pertama. Artinya apa? Kekhawatiran itu tidak perlu. Kedua, ketika kita selenggerakan pemilu waktu itu Mas Budiman, kan banyak juga kejadian bencana alam kan? Sehingga ada 540 sekian TPS tidak menyalenggerakan. Tapi itu kita lalui karena ada mekanisme penundaannya kan? Ya, namanya pemilu susulan. Yang hanya bersalah beberapa hari. Ya kan? Jadi kalau alasan itu dipakai berdasarkan pengalaman empirik sebagai penyelenggara pemilu, maka itu tidak perlu dikhawatirkan. Jangan jadikan itu alasan. Karena namanya mengada-ada. Tapi kan anggarannya untuk pemilu yang 2024 cukup besar. Sementara anggaran kemudian terbagi untuk COVID, untuk kemuliaan ekonomi, untuk kekuatan negara, dan lain sebagainya. Tapi kan sudah bisa diselenggerakan. Coba Mas Budiman. Kita lihat ya. Komponennya pemilu itu apa sih? Sehingga ada anggaran. Ya kan? Pertama, seluruh infrastruktur KPU seluruh Indonesia kan sudah ada Mas. Sudah jelas gajinya anggota KPU-nya berapa. Dari dulu sampai sekarang ada. Gedungnya sudah ada, tidak perlu ada pengadaan gedung. Ya Mas ya? Sebagian kotak suaranya sudah ada. Dan itu banyak dipilih, bahkan dipakai untuk pemilihan kepala desa. Pemilihan rektor. Ya kan? Jadi, infrastruktur ini sudah ada Mas. Begitu juga IT-nya sudah ada. Tidak ada. ada waktunya. Itu yang saya khawatirkan. Oke. Seandainya memang menjelang 14 Februari, kemudian juga situasinya memang tidak memungkinkan digelarnya pemilu. Siapa sepertinya lembaga negara yang memang punya otoritas untuk melakukan? Tidak ada Mas. Karena itu sudah limitatif oleh konstitusi. Ingat ya, KPU itu ada dalam konstitusi loh. Oke. Bahwa penyelenggara pemilu itu adalah KPU. Oke. Jadi secara konstitusional, jangan lagi kita berpikir, bahwa kita akan mengganti KPU dengan lembaga lain untuk menyelenggarakan pemilu dengan alasan A, B, C, dan D. Itu posisi saya. Kalau KPU-nya sendiri yang kemudian menyerah, tidak bisa menyelenggarakan pemilu? Kenapa? Kalau KPU-nya sendiri yang kemudian mengatakan hands up? Saya ragu dengan asumsi itu Mas. Rugi. Saya ragu. KPU solid dan siap menyelenggarakan pemilu. Kecuali dipaksa untuk menyerah. Dipaksa untuk menyerah. Oleh siapapun. Emang ada indikasi ke situ? Sampai sekarang sih tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi artinya memang harus bergerak ke depan, semua tahapan-tahapan pemilu segera di... Dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah dibuat tahapan. Makanya Prof. Jimilia Sidiki mengatakan, apalagi yang kalian persoalkan. Tahan pemilu sudah siap, persiapan teknis siap, KPU seluruh Indonesia siap. Oke. Apalagi yang kita persoalkan. Kata Pak Jimli. Oke. Nah kalau partai-partai politiknya, seperti logikanya Bang Zulki Plihasan, mengatakan kalau urusan penundaan pemilu itu urusan partai-partai. Kalau partai-partai memang bersepakat untuk menunda, jadi tumbahlah pemilu itu. Itu namanya urusan kekuasaan. Ya. Jadi, ya bisa karena dia menentukan undang-undang kan? Ya kan? Tetapi apa mau kita? Karena kita punya kewenangan, kita sewenang-wenang memperatili undang-undang. Kan tidak juga kan? Itulah pentingnya moral. Di dalam politik. Jadi bukan sekedar slogan itu. Bahwa politik itu tidak sekedar didasarkan pada konstitusionalitas. Tapi juga moralitas. Ya kan? Anda bisa menggunakan berbagai cara, Bung. Dengan berbagai alasan membenarkan tindakan. Ya. Dan Anda menemukan loophole hukumnya kan? Untuk menjustifikasi. Tapi bagaimana pembenaran moralnya? Kan susah, Mas. Gitu lah. Tapi kalau ditempatkan partai politik sebagai peserta pemilu. Ya. Kemudian pesertanya meminta, ya tunda dulu dong, gue belum siap. Oh tidak boleh dong, Mas. Tunda boleh dong. Eh, nangkaya Anda tidak siap. Siapa suruh tidak siap. Konstitusi harus tegak. Ya kan? Konsekuensinya. Anda diberi lapangan yang sama lebarnya. Anda diberi aturan mainnya sama. Wasitnya sama. Anda tidak mengatakan, oh jangan dulu ya. Saya tidak siap. Tidak boleh. Itu namanya mendiktik konstitusi, Mas. Dengan alasan teknis ketidaksiapan. Beda kalau natural disaster. Itu namanya force major. Force major. Tapi kalau dia tidak siap, bukan force major itu, Mas. Namanya mencari-cari akal. Ya, dengan alasan ini ada aspirasi publik, ya. Mas. Kita bisa buat aspirasi politik sesuai dengan kepentingan kita, Mas. Bisa, ya. Bisa. Apa bedanya order baru, Mas? Apa bedanya? Jadi kalau di Mandalika ada pawang hujan, rara, di politik juga ada pawang politik juga, ya. Ya, macam-macam, Mas. Ya, di pawang politik, ya. Saya tidak setuju alasan itu, Mas. Partai politik minta pendapatan itu karena tidak siap. Ya, kenapa tidak siap? Ya, kan sudah jelas koridor konstitusinya. Ya. Itu konstitusi. Anda tidak mau ikut, ya silahkan. Oke. Tidak usah ikut. Oke. Oke. Oke, kita tinggalkan urusan politik, ya. Saya ingin tahu, Bung Hamid setelah kemudian lepas dari Menteri Hukum dan HAM, kemudian menjadi ambasador. Sekarang, apa yang dikerjakan oleh Bung Hamid? Ya, pertama, saya tetap sebagai abdi negara di universitas, mengajar. Oh, mengajar. Di UNHAS, ya? UNHAS. Terus, lebih banyak berada di Makassar? Pakai Zoom, kan? Saya tinggal di Jakarta. Pakai Zoom? Pakai Zoom. Sebelum COVID, saya bola balik ke Makassar. Ke Makassar? Ya. Terus, lebih banyak traveling juga? Lebih banyak traveling, karena kebetulan saya punya putra, sekolah di California, ya. Kemudian putri saya di London, jadi praktis lebih banyak di luar. Di luar negeri? Di luar negeri. Praktis, praktis. Praktis lebih banyak di sana, ya? Oke, saya ingin tahu ya, Bung Hamid kan pernah menjadi wartawan dan studi di Amerika, pernah menjadi Menteri Hukum, pernah menjadi ambasador, dan traveling hampir semua penjuru dunia, gitu. Saya ingin tahu sih, sebagai akademisi itu, kalau saya tanya sepertinya, masalah yang ada di bangsa Indonesia itu sebetulnya apa sih? Yang paling hakiki, sehingga bangsa ini kemudian juga ya dalam kondisi yang seperti sekarang? Pertama, yang terjadi bangsa kita ini belum tuntas ternyata percakapan tentang kohesi. Kohesi sosial. Belum tuntas. Orang masih berbicara tentang perbedaan keyakinan. Sedikit-sedikit, ya, aliran A, aliran B. Sedikit-sedikit, ada yang tersinggung karena persoalan sepele. Kohesi sosial kita belum tuntas. Sampai perhari. Kita masih berbicara tentang macam-macam perbedaan, kan? Itu satu. Yang kedua, belakangan ini memang masalah utama yang kita hadapi adalah ketidaktaatan pada hukum, kan? Oh, benar. Yang membuat kehidupan pers, siang malam berteriak tentang penyalahgunaan kewenangan. Dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, khusus penyimpangan di dimensi penyalahgunaan kekuasaan itu, itu karena ongkos politik kita mahal. Oke. Ya. Partai politik adalah kuncinya. Karena misalnya saya mau jadi bupati, kan saya harus menyetor dulu. Ya. Sehingga, saya harus ada cukung, kan? Pada saat saya berkuasa nanti, ya saya harus memuaskan cukung saya. Kalau mau selesaikan ini, satu aspek ini, harus ada komitmen partai politik seluruh Indonesia. No entrance fee. Tidak ada entrance fee. Ya kan? Tentu mereka mengatakan tidak ada memang. Tapi faktanya kan ada. Ya. Ya kan? Harus ada komitmen bersama supaya kita bisa menyelesaikan satu aspek dulu. Oke. Dalam kehidupan bangsa ini. No entrance fee. Itu-itu dulu ya. Ketika bangsa kita, Mas, juga, maaf saja, tingkat toleransi kita ya, sebagai bangsa, semakin, apa ya, semakin masuk wilayah abu-abu ini. Ya. Saya bisa membayangkan awal kemerdekaan kita, Kasimu dengan Muhammad Nasir berbeda, tapi berteman. Bisa di mengunjungi. Sekarang ini susah sekali. Fenomena Habib Rizik saja, kita berdebat siang malam kan. Siapa pengikutnya ini, siapa ini. Ya kan? Artinya, tingkat toleransi kita terhadap perbedaan itu tidak tuntas. Ya. Fenomena keempat yang saya saksikan sekarang ini adalah fenomena banyaknya orang yang tiba-tiba mengklaim diri ulama dalam apa, keagamaan Islam dan mengklaim kebenaran. Itu saya bisa lihat dari tampilan televisi. Ya, ya, ya. Menghujat orang. Menihilkan yang lain. Yang lain. Oke. Itu adalah two dangerous game. Ya. Dimana 20 tahun yang lalu fenomena ini saya tidak temukan. Oke. Ya. Ini sekarang yang marak sekali. Dimana-mana saya lihat ada klaim kebenaran itu muncul secara sepihak. Ironinya orang-orang seperti Pak Kurais Ya. Suaranya itu terpinggirkan. Terpinggirkan. Oleh oleh kelompok-kelompok yang amat rajin mengklaim kebenaran. Nah, searas dengan klaim kebenaran ini kita hidup dengan aksesori kan. Ya, ya. Bahwa saya sebagai orang Islam saya tidak menjadi Islam kalau saya tidak berpakaian begini dengan ciri khas begini. Oke. menonjol belakangan ini saya lihat. Oke. Dan terakhir kalau masih ada waktunya adalah fenomena orang pintar. Ya kan. Dimana-mana orang bicara orang pintar. Praktik pendukunan. Oh, pendukunan. Ya. Tidak mengenal serjana. Tidak mengenal itu. Ini kenapa praktik pendukunan ini terjadi? Ada dua fenomena sosial. Fenomena sosial pertama demokrasi. Yang membuka kesempatan kepada siapapun untuk berpartisipasi mencapai kekuasaan kan politik. Karena terbuka lebar maka kompetisi banyak kan Mas ya. Kalau kompetisi banyak semua peserta yang menjadi kompetitor satu sama lain ingin kepastian datanglah ke dukun minta kepastian kan. Nah itu satu. Terjadi ya? Terjadi dimana-mana Mas. Fenomena kedua adalah pemberatan sekorupsi terutama oleh KPK. Semua pejabat dan mantan pejabat dilanda kegelisahan karena masa lalu atau masa sekarang kan lari ke praktik pendukunan minta perlindungan. Ini terjadi Mas. Ini yang menurut amat-amatan saya ini yang menunjol beberapa tahun terakhir ini. Oke. Kalau saya tanya ya kalau dalam nation state atau negara bangsa yang menurut Bung Hamid menjadi benchmarking negara mana sebetulnya? Yang saya suka itu kayak Swiss. 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 Ideal sekali. Kenapa Swiss? Swiss itu kita lihat saja dari indeks masyarakatnya kan. Oke. masyarakatnya sendiri sudah merasa peaceful kan. Oke. Dan tidak ada gejolak sosial. Tidak ada pertengkaran sosial. Ya. Semua berfokus berkarir di bidang masing-masing tapi menghargai saling menghargai masing-masing. Oke. Dan tidak ada lagi apa wacana dikotomis antara kaya dan miskin antara kesuku A dan suku B orang tentu mengatakan. Kan mereka tidak menjemuh. Iya. Iya kan? Tidak juga. Banyak suku bangsa menjadi warga negara Swiss. Ya. Itu apa gambaran ideal saya. Oke. Masyarakat seperti itu yang yang bagus ya. Oke. Layanan sosialnya baik. Kalau leader atau pemimpin bangsa siapa yang menjadi idola atau benchmarking dari seorang Hamid Awaludin? Kalau domestik bukan karena saya dekat saya tetap mengidolakan Yusuf Kala. And very simple. Cepat mengambil keputusan. Ya. Kedua kali-kali rasionalnya tinggi. Ya. Ketiga dia bisa apa mencari terobosan. Oke. Tidak tidak mentok pada satu hal dengan alasan apapun. Kalau domestik domestik Kalau luar negeri? Mandela. 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 Kenapa Mandela? Dia menciptakan sebuah prinsip dan praktik yang luar biasa. Apa itu? Forgive not to forget. Forgive not to forget. Dan dialah orang yang melakukan rekonsuliasi yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Bagaimana warga hitam dizolimi tapi begitu dia memegang kekuasaan dia melakukan rekonsuliasi. Dan menurut saya inilah orangnya. Oke. Indonesian Dream 2045 gimana bayangan Bung Hamid Indonesian Dream 2045? Sederhana mas. 2045 Dream saya itu ya persoalan yang saya kemukakan tadi itu tuntas. Kohesi sosial. Karena itu yang paling sensitif kita. Apalagi secara geografis kan kita adalah negara kepulauan. jadi sensitif dengan isu keterbelahan itu. Dream saya yang kedua mas. Bagaimana ekonomi bangsa kita ini naik sehingga kita menyokolahkan anak ya dengan baik. Jangan ada anak-anak bangsa untuk SMA saja itu tidak selesai karena anggaran. Karena biaya dari orang tua tidak ada. Ketiga layanan sosial kesehatan kita bagus. 2045? 2045. Optimis? Saya optimis selama ekonomi kita baik. Oke. Baik. Demikian teman-teman obrolan saya dengan Hamid Awaludin Anda boleh sependapat boleh tidak sependapat silahkan kemudian tulis di kolom komentar. Thank you Bu Hamid. Thank you. Makasih. Kehormatan buat saya. Thank you. Thank you. Thank you Bu Hamid. Terima kasih telah menonton!